Pertama anak waktu laki gitu, kalau artinya Dia sangat, apa ya, intinya dari dia sendiri itu jiwa ingin melindungi dede itu sih yang aku angkat Dan memang harapan dia punya anak jauh, kan ternyata bener waktu diangkat dia menyebutkan itu ke Ustaz Jadi aku juga, oh gitu, jadi memang bener nih cocok banget gitu untuk cincin juga Jadi memang diamond keleling itu protection of the cincin yang ceweknya gitu Jadi wedding ring itu gak harus selalu kembar ya Karena tergantung makna dari cincin tersebut gitu Tapi kita bikinnya matching pair gitu loh Jadi gak harus exactly sama kembar, tapi kita bikin itu sepasang Berarti cincin bilar sama lastik berbeda ya? Beda, beda tapi sebenernya diamondnya konsepnya sama Ya kan bedanya penempatan beliannya sama dia bikinnya matching aja, sepasang gitu Tapi dodenya itu asok-asok semua ya? Iya, bedanya kalau yang bilar kan lebih kecil-kecil Kalau pendapat dari lesbi sendiri sih Oh dia seneng banget, kan dipakai termus ya Seneng banget Cuma memang kemarin kan karena waktunya juga lumayan mepet dengan aka Jadi size-nya agak pas gitu dengan size jari dia Jadi kita mungkin concern dia, tapi nanti dia hamil, dia gemukan Buat nggak nih Ci, gitu Aku bilang jangan khawatir Pokoknya kita bisa service dibesarin, dikecilin selamanya Jadi gak salah itu mau nanti dia mereka gemukan atau kurusan tetap bisa dipakai sepanjang masa Dia kan jadi... Oh iya, dia dari desainnya aja udah happy Terus dia kayak excited banget ya bilar ya Pokoknya aku percayain Cici Karena aku tahu, I put my trust on the expert Jadi ya udah, akhirnya dia bener-bener percayain aku Aku bilang, karena aku juga gini Rizky, kalau kamu udah percayain aku Tolong trust me gitu, jangan diganggu gitu loh Karena kalau misalnya, kita kan seorang design ya Apalagi kita udah expert di jewelry design kita gitu Jadi kalau misalnya, aku udah propose, coba deh Kamu lihat di mata sebagai pemakai dulu Karena aku pilihnya kamu nyaman pakai Dan bisa everlasting dimakai Untuk color-nya sendiri gimana Ci? Dia yang D-D-Lessy dan F-Color Jadi dia 98% bersih Eh putihnya, bersihnya juga 99% Jadi bagus, yes Awal muncul ide ini dari mana Ci? Ada inspirasi kita sendiri? Ya aku selalu melihat si pemakai dulu Terus baru aku kepikir apa yang cocok untuk mereka Jadi memang setiap kliennya kami Kami selalu perhatikan ya Kan kita kan pada saat ngobrol di awal konsultasi Jadi kita udah mengerti ya Yang mereka inginkan itu seperti apa Dan biasanya sih cukup puas dengan hasil yang kita bikin Ada yang menarik Ci? Kejaan